Halo, kembali lagi bersama gue Eko. Jangan bosen-bosen ya nontonin YouTube Acar Poster. Karena gue yang akan ngisi segmen beli produk lokal setiap harinya. Karena kita beli produk lokal setiap harinya. Buat teman-teman yang pengen komentar dan pengen suggest... ...untuk beli produk lokal mana lagi. Teman-teman bisa komentar dan kita akan kirim produk yang sama dengan teman-teman. So, hari ini kita kedatangan produk dari Cruise. Nah ini brand udah lama banget. Mungkin angkatannya ke Denny dan lain sebagainya. Kita sederimin Cruise dan lain sebagainya. Dan ini bener-bener produk yang lama banget. Tapi masih eksis sampe saat ini gitu ya. Dan masih gue beli juga gitu. So, ini adalah produk dari Cruise. Di dalam pengemasannya biasa aja. Nggak ada sticker. Eh harinya ada sticker gitu ya. Ini adalah nilai plus banget ketika gue beli produk lokal. Ini yang paling gue tunggu-tunggu. Karena sticker itu penting banget buat gue. Karena gue sering koleksi. Ditaruh di kulkas. Ditaruh di laptop. Ditaruh di meja gitu ya. Ini cocok banget. Jadi gue selalu menantikan ini setiap gue beli produk lokal. So, ini produknya. Gue beli produk ukuran L. Kenapa gue beli produk ukuran L? Karena M-nya abis untuk artikel yang satu ini. Karena gue suka banget artikel yang ini. Jadi ya udah lah daripada nggak ada. Dan harus tunggu lagi biar restock. Jadi gue pilih ukuran L. Karena biasanya gue beli ukuran M. So, untuk plastik pengemasannya nggak ada printing apapun. Jadi polos aja. Kayak biasanya. Habis itu untuk label tagnya juga dia nggak ada talinya. Kayaknya apa? Dia lupa ya. Nggak ada talinya. Dan ini harga retailnya itu diangkat Rp 249.000. Lagi-lagi kalau teman-teman beli di online itu harganya jauh lebih murah daripada harga retailnya. Ini adalah produk ya Cruise. Yang pasti kayaknya tergedean sih buat gue. So, ini produknya Cruise dengan bahan cartoon warna hitam. Dan kayaknya 5 atau 6 kali review gue selalu beli warna hitam. Karena gue suka warna hitam. Nanti mungkin di next reviewnya kalau ada retail yang lucu lagi. Gue akan beli warna yang jauh lebih menarik gitu ya. Ungu, putih gitu mungkin. So, di kerahnya dia pakai label biasa aja Satin. Ada ton Cruise gitu ya. Dan nggak ada printing di sini. Biasanya ada printing ukuran dengan nama Cruise-nya. Tapi nggak ada. So, untuk sablonnya dia pakai sablon antara 2. Antara rubber ataupun platisol. Untuk jelasnya nanti gue sampirin di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal lihat aja. Untuk bahannya, cartoon. Jadi ini adalah produk Cruise. Dan kalau mau lihat looks dari produk Cruise. Teman-teman bisa langsung next. Dan buat teman-teman gue kasih nilai 75 per 10. Karena lagi-lagi ini masalah selera ya teman-teman. Karena jujur gue nggak terlalu suka kalau ada Satin di dalam kerah ini. Karena justru, karena nggak gue gatau gitu ya. Entah itu kenapa. Tapi yang dulu gitu ya. Tapi sekarang udah update. Karena dulu tuh LocalBank kebanyakan tuh open gitu ya di sini. Tapi sekarang udah nggak ada. Karena udah mengerti mungkin kebutuhan markah kayak gimana. Tapi Cruise masih produk yang sering gue pakai. Dan artikel masih ada di lemari gue. Jadi 75 per 10. Dan buat teman-teman yang pengen borong produk Cruise kayak gue. Dan kayak Charcostal. Teman-teman bisa langsung klik link di deskripsi. Dan buat teman-teman yang pengen buat brand clothingnya sendiri. Dengan pesan satuan bahkan tanpa stock mode produk. Teman-teman bisa menjadi Mitra Charcostal. Jadi Charcostal ini baru sebuah platform buat brand sendiri. Dengan pesan satuan gitu ya. Dengan berbagai macam produk lainnya. Daftarnya gimana? Tinggal www.charcostal.com Atau klik link di deskripsi. So itu aja segmen kali ini dengan produk Cruise. Buat teman-teman juga jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa tonton video lainnya. Karena banyak sekali produk lokal yang udah berhasil kita review. Dan jangan lupa bangga pakai lokal. Dan selalu beli produk lokal. See ya. Charcostal. Buat brand sendiri. Syrii.